Kata kunci belas kasih sayang kita, bukan pada siapa dan apa, bukan pula pada apa agama atau suku, sukunya, bukan juga pada apa keyakinan, keyakinannya. Tapi hadirin sebagaimana sabta baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. pada pemeliharaan dan perhatian atas setiap yang bernyak, bernyak. Pendek kata, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah patut untuk dibelas kasihak-kasihak. Sebagaimana hadis dari baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. riwayat Imam Turmubi dengan sanat awal Abdullah ibn Umar. Belas kasihanilah kamu, maka Allah s.a.w. akan belas kasihan kepada Bahwa agama Islam mengakui adanya prinsip-prinsip kemarinan. Manusia adalah makhluk yang memiliki daya, tanggap hati, dan perasaan, mempunyai keinginan, hasrat, dan harapan. Inilah hadirin yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan lain-lainnya. Ungkapan atau ekspresi perasaan kasih sayang yang dituntut oleh agama ialah seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Dimana beliau telah mengajarkan bahwa ukuran kasih sayang yang optimal yang semestinya diberikan kepada makhluk Allah adalah seperti kasih sayang pada diri sendiri. Sebaliknya jika kasih sayang pada diri sendiri tidak berbanding lurus dengan kasih sayang pada orang atau makhluk lain. Bikinda Rasulullah Muhammad s.a.w. menilainya dengan sebutan orang yang tidak berim-berimah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kualitas keimanan seseorang menunjukkan kepekaan rasa untuk mengasihi oranglah orang lain. Korelasi antara iman dan kasih sayang adalah dua kondisi psikologis terkait terkelindahan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga wajar bila baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. lalu menyimpulkan sebagaimana informasi dari Abu Rayroh Mal la yarham, barang siapa yang tidak mengasihi kepada orang lain, la yurham, maka ia tidak akan dikasihi. Terima kasih telah menonton!